Dalam kurun waktu satu minggu, Satuan Reserse Narkoba Polaris Bangka Tengah berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Pada awal tahun 2022 ini, Satuan Reserse Narkoba Polaris Bangka Tengah berhasil mengungkap satu kasus di Desa Celua, Kecamatan Simpangkatis, dan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 2,15 gram. Berselang dua hari kemudian, Satuan Reserse Narkoba Polaris Bangka Tengah kembali berhasil mengungkap satu kasus di Kelurahan Padang Mulia dan berhasil mengamankan barang bukti seberat 4,83 gram sabu. Dari pengunggapan tersebut didapati dalam proses tanah saksi narkoba, pembeli dan penjual tidak pernah bertemu langsung dan barang bukti narkoba ditinggalkan atau dilempar di tempat yang telah dijanjikan. Pengangkuannya barang diambil dari bosku, tapi tidak pernah ketemu karena barang transaksinya sistem lempar. Jadi untuk narkoba yang sudah modus baru, banyak yang main lempar. Jadi pesan lewat telepon, transfer, barang diambil di tempat yang sudah ditentukan. Melihat adanya perubahan cara transaksi narkoba di Bangka Tengah, Polaris Bangka Tengah saat ini terus berupaya meningkatkan kinerja jejarannya dan berharap dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Dari Koba Bangka Tengah, Doni Teferi, Bangka Belitung, melaporkan.